Nelus ya, onur-onur, onur-onur. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar berhasil mengungkap kasus korupsi dana bansos yang melibatkan enam aparatur sipil negara ASN Kabupaten Tasikmalaya. Keenam ASN yang diamankan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya AK, Kabit Kesra, MJ, Sekretaris DPKAD, AR, Inspektorat, DS, dan dua orang staf ARN serta EA. Mereka melakukan tindakan korupsi atas dana bantuan sosial Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017 sebesar 3,9 miliar rupiah. Dana tersebut disalurkan kepada 21 lembaga yang sebagian dipilih oleh para tersangka dengan besaran antara 100 juta hingga 200 juta rupiah. Namun dalam pencairan hanya 10 persen saja yang diberikan untuk lembaga-lembaga tersebut. Dan untuk 90 persen dana yang diturunkan dibagikan kepada ke enam orang ASN yang juga tiga orang pengusaha. Sekda Kabupaten memperoleh jatah paling besar yaitu 50 persen dana yang diambil kembali. Kita telah melakukan upaya hukum melenjari penanggapan, penyelidahan, dan penyitaan sejumlah aset yang berkaitan dengan tidak bidana korupsi. Jumlah tersangka yang ASN sebanyak 6 orang dengan hierarki kepangkatan yang berbeda-beda seratannya. Yang paling tinggi adalah saudara Aka dan jabatan sebagai sekretaris daerah Kabupaten Tasuk Malaya. Kasus ini akan segera dilimpahkan kekejaksaan tinggi Provinsi Jawa Barat. Pola Jawa Barat berhasil menyita uang tersisa dari praktik korupsi ini sebesar 1,4 miliar rupiah, sebidang tanah dan tiga unit kendaraan bermotor.